Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin disini saya simpan-simpan saja Karena memang waktunya disini sangat berbatas Saya simpan-simpan saja Disini saya itu masih merasa sempantas Untuk berbicara di depan banjir dengan semuanya Karena memang disini saya itu diberikan waktu Sehingga saya ingin berbagi pengalaman hidup saya Yang mungkin bisa dibuat motivasi Atau mungkin bisa dibuat pelajaran hidup Bagi kalian-kalian semua yang ada disini tentunya Langsung saja Disini itu saya merupakan Seseorang yang dilahirkan untuk Mencintai atau menyukai Hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain Saya itu memang ingin berbeda dengan orang lain Dasarnya seperti itu Sehingga saya Terima kasih Bisa saya lanjut Sehingga saya itu teringat pada saya Waktu masa saya MI Atau SD Dimana pada saya Waktu MI tersebut Saya itu tidak sedikitpun ingin Memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter Tidak sama sekali Karena memang Cita-cita sebagai dokter tersebut Merupakan cita-cita Mayoritas Orang-orang SD Memang Yang apabila Morit-morit SD Atau MI tersebut Ditanyakan Anda itu pengen menjadi apa Itu pasti jawabannya Mayoritas ingin menjadi dokter Polisi Tentara Dan lain sebagainya Sehingga saya Tidak tertarik terhadap cita-cita tersebut Karena itu merupakan hal yang sudah biasa Seperti itu Justru pada waktu Saya MI Atau masa saya SD Itu cita-citanya ingin Menjadi seorang musisi Memang Memang Kedengarannya sedikit agak aneh Akan tetapi Saya ingat Kata teman saya Gak apa-apa Mimpi aja Mimpi aja dulu Mimpi itu gratis kok Mimpi itu gak usah bayar Mimpi aja dulu Sebelum mimpi itu dilarang Dan itu Kata-kata itu Saya ingat sampai sekarang Kemudian Setelah saya mondok Di bata-bata Saya di Pesantren Membawa lulung Bata-bata tersebut Saya menemukan Mayoritas Hampir semua Dari Santri Bata-bata tersebut Lebih menyukai Ilmu-ilmu Yang berbau Salafiyah Yaitu Ilmu-ilmu Yang seperti Sorok Taku Tauhed Dan lain sebagainya Itu merupakan Hal yang sudah Sangat biasa Saya temukan Di pondok Pesantren saya itu Yang di bata-bata tersebut Sehingga Saya penasaran Sehingga Saya pengen Mempelajari Ilmu umum Seperti itu Karena saya Pada waktu Mondok tersebut Saya itu Jarang sekali Dan hampir Dan hampir Saya itu Tidak menemukan Tidak menemukan Santri Bata-bata Pada waktu itu Yang menyukai Ilmu Umum Seperti itu Sehingga Saya tertarik Dan saya penasaran Cek Kemudian Setelah saya Penasaran Terhadap Ilmu-ilmu Umum tersebut Saya tertarik Untuk mempelajari Sampai saya Menyukai Ilmu umum tersebut Kemudian Setelah SMA Saya itu Masih ingat Umi saya Bertanya kepada saya Nah Nanti Kalau kamu Sudah Kuliah Kamu itu Mau masuk Fakultas apa Saya dengan jujur Saya itu Menjawab Saya itu Lebih suka Terhadap Ilmu umum Ketimbang ilmu Salaf Seperti itu Dan ummi saya Berkata Ya sudah Kalau seperti itu Fakultas kedokteran Umum Fakultas kedokteran Itu bagaimana Seperti itu Dan Itu merupakan Salah satu Tantangan berat Bagi saya Dan itu Saya suka Tantangan ini Saya suka Dan pada waktu itu Saya Sempat bertanya-tanya Apakah Seorang AAP Itu bisa Melanjutkan Itu bisa Dikatakan Minim sekali Untuk Belajar ilmu-ilmu Dasar umum Yang untuk Bekal sebagai Masuknya Fakultas kedokteran Pada waktu itu Tetapi Saya ingat Pepatah Pernah mengatakan Dimana Hanya Ikan mati Yang Berenang Mengikuti arus Saja Seperti itu Sehingga Saya Sehingga Saya semangat Sehingga Saya lebih Semangat Untuk Berusaha Dan mencari Tahu Dasar-dasar ilmu Yang Sebagai bekal Di Fakultas Kedokteran Tersebut Sehingga Pada akhirnya Saya itu bisa Karena terbiasa Seperti itu Yang mungkin Awalnya Itu Memang Dipaksakan Dan Nanti ujung-ujungnya Pasti Menjadi Kebutuhan Seperti itu Misalnya Seperti darah Yang tadi Saya itu Dulunya Enggak bisa Sama sekali Menyentuh darah Saya paling Enggak bisa Akan tetapi Sekarang Sudah menjadi Kebutuhan Saya Saya itu Tidak bisa Praktikum Kalau Misalkan Tidak ada Darah Seperti itu Saya dulunya Orangnya Sangat penakut Tidak bisa Melihat mayat Akan tetapi Ya sekarang Melihat mayat Yang tersebut Merupakan Kebutuhan Dari saya Saya harus Melihat mayat Untuk melakukan Praktikum Seperti itu Kemudian Setelah itu Saya Terus berusaha Saya tidak Putus asa Saya terus Belajar Mengenai Nilai ilmu Ilmu umum Tersebut Sampai Akhirnya Setelah Saya lulus SMA Yang Alhamdulillah Berkat dari Doa-doa Santri-santri Yang ada Disini Kemudian Berkat Doa dari Keluarga Khususnya Dua orang tua Kemudian Berkat Doa-doa Dari para guru Saya Yang khususnya Ada di Bata-bata Tersebut Nilai umum Saya Alhamdulillah Baik Dan ketika Didaftarkan Alhamdulillah Saya Merupakan Salah satu Dari Ribuan Santri Bata-bata Salah satu Santri pertama Yang Berhasil Masuk di Fakultas Kedokteran Seperti itu Dan juga Berkat dari Doa-doa Santri Yang ada Disini Juga Berkat doa Dari keluarga Dan juga Guru-guru Saya Saya Juga Bisa Dinyatakan Dulus Fakultas Kedokteran Itu Dari Jalur Prestasi Seperti itu Kemudian Tidak sampai Disini Saja Setelah Saya Masuk Di Fakultas Kedokteran Mahasiswa Yang Paling Berbeda Itu Hanya Saya Saja Dimana Dapat Dilihat Dari Suki Nama Saja Yang Paling Berbeda Itu Hanya Saya Saja Nama-nama Mahasiswa Yang Lain Itu Nama-nama Mudera Yang Namanya Abdul Masjid Itu Hanya Saya Saja Dan Yang Mahasiswa Yang Merupakan Lulusan Dari Kesantren Itu Hanya Saya Saja Dan Mahasiswa Yang Lainnya Itu Merupakan Lulusan Dari SMA TMA Unggulan Yang Mungkin Tidak Diragukan Lagi Di Kota-kota Tersebut Tersebut Yang Berbeda Itu Hanya Saya Saja Dan Saya Meningat Dari Perbedaan Tersebut Saya Tidak Menjadi Menger Dan Tidak Menjadi Gerobu Dan Tidak Menjadi Gengsi Seperti Itu Karena Perlu Ditingat Gengsi Itu Sebenarnya Tidak Ada Gengsi Itu Hanya Ada Di Pikiran Anda Sendiri Gengsi Itu Tidak Ada Tidak Ada Gunanya Gengsi Dimana Orang-orang Itu Tidak Ada Waktu Untuk Memperhatikan Anda Sebenarnya Seperti Itu Hanya Anda Saja Yang Terlalu GR Menganggap Orang-orang Tersebut Telah Memperhatikan Anda Sebenarnya Tidak Ada Orang Yang Memperhatikan Anda Gengsi Itu Hanya Ada Di Pikiran Anda Sendiri Seperti Itu Kemudian Setelah Itu Saya Masih Ingat Pada Tahun Pertama Saya Menjalankan Di Fasilitas Kedokteran Tersebut Saya Itu Sempat Dibuat Dalam Tanda Kutip Bahan Budian Karena Memang Nama Saya Berbeda Sendiri Karena Abdul Majid Saya Sempat Masih Ingat Saya Sempat Dipanggil Masjid Seperti Itu Bener Dan Saya Itu Pernah Dibilang Orang Kampungan Karena Saya Memang Dari Madura Karena Memang Dari Madura Saya Dibilang Kampungan Akan Tetapi Pada Akhir Akhir Ini Yang Mayoritas Membuli Saya Pada Tahun Pertama Tersebut Dia Itu Tumbang Dengan Sendirinya Dia Keluar Dengan Alasan Tertentu Dimana Mahasiswa-mahasiswa Yang Membuli Saya Di DEO Karena Alasan Tertentu Dia Tidak Bisa Melanjutkan Fakultas Kedokterannya Karena Dengan Alasan Tertentu Tersebut Pada Intinya Pada Intinya Manusia Manusia Disini Itu Tidak Ada Bedanya Sebenarnya Manusia Disini Itu Sama-sama Diberi Kesempatan Yang Sama Dimana Pada Waktu Tidur Pagi Itu Sama-sama Diberi Pilihan Kedua Pilihan Yang Memang Harus Kita Pilih Dimana Di Antaranya Pilihan Yang Pertama Itu Apa Anda Tidur Lagi Untuk Melanjutkan Mimpi Atau Mungkin Anda Itu Bangun Dari Tidur Untuk Menggapai Mimpi Seperti Itu Perlu Anda Pilih Dan Itu Harus Dari Diri Anda Sendiri Dan Itu Merupakan Sebuah Tantangan Dan Yakin Saya Anda Itu Pasti Bisa Dan Kenapa Anda Itu Terpilih Karena Memang Anda Itu Merupakan Orang Yang Tepat Untuk Melakukan Hal Tersebut Seperti Itu Mungkin Saya Kira Cukup Mungkin Begitu saja Dari saya Yang bisa Saya Sampaikan Pada Malam Ini Mungkin Di sini Karena Saya Menjalankan Tugas Sekripsi Sekarang Saya Minta Doanya Untuk Teman-teman Kalian Yang ada Di sini Semoga Lulus Dan Mungkin Saya Akan Sidang Pada Bulan Mendatang Seperti Itu Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Minta Maaf Apabila Ada Kurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima